Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengukir akrilik jadi pada pengukiran akrilik itu ada banyak sekali mata bornya untuk mesin bornya itu ya seperti ini di Lazada juga disediakan untuk harganya enggak tahu karena ini sudah pewaris untuk mata bornya saya pilih yang ini yang paling kecil untuk mengukir bagian yang agak sulit dijangkau langsung saja seperti apa pengukirannya kita lihat bersama-sama nah jadi itu yang pertama kita siapkan akriliknya akrilik itu ya seperti ini ukuran A4 kemudian ini sudah saya ukir sebagian jadi saya ingatkan kembali untuk mata bor ada banyak sekali untuk mengukir hal yang demikian ini saya menggunakan mata bor yang paling kecil yang paling kecil sendiri terus gunanya lampu ini biar enak kalau kita ngukirnya kalau nggak ada lampunya itu seperti ini susah jadi kalau ada lampunya cukup membantu kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati jadi setelah kita ukir semuanya maka akan jadi seperti ini jadi dalam pengukiran kita tidak harus menyamai sketsa yang kita buat ini ada sebagian yang tidak saya ukir yang mungkin kurang cocok bagi saya dan yang perlu diketahui dalam pemesanan akrilik yang perlu kita ukir sama persis dengan yang kita desain itu seperti logo logo ini adalah pemesan dari akrilik tersebut maka saya ukir dengan sama seperti desain yang ya kirim untuk masalah bingkai batik-batik ini ini terserah kita saja langkah baiknya seperti apa mana yang perlu diukir dan mana yang perlu tidak kita ukir setelah pengukiran selesai maka kita lepas kertas yang menjadi sketsa pengukiran kita setelah kita lepas maka akan menjadi seperti ini jadi setelah kita selesai dalam pengukiran akrilik tahap selanjutnya kita akan membuat dudukan untuk akrilik tersebut jadi dalam pembuatan dudukan yang kita perlukan itu adalah yang pertama kita memerlukan lampu LED seperti ini bisa kalian beli di toko terdekat ini harganya 60 ribu rupiah ini bisa menjadi sekitar 20an akrilik karena kita akan memotong sesuai keperluan saja jadi setelah kita potong maka kita akan solder di bagian yang perlu disolder kemudian kita memerlukan konektor dan juga adaptor untuk menyalakan lampu ini oke baiklah kita akan melihat bagaimana cara membuat dudukan lampu hias akrilik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi setelah kita selesai menyolder bagian yang perlu disolder seperti ini jadi setelah kita selesai kita sambungkan ke konektor konektor itu seperti ini setelah kita sambungan dengan konektor maka kita butuh dengan yang namanya adaptor ini adaptor adaptor ini harganya di lazada sekitar 40an ribu belum ongkirnya ya untuk yang ini hanya 6 ribu rupiah saja jadi ini yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat dudukan akrilik terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi kegunaannya dari adaptor ini untuk menyolokkan ke konektor maka akan menyala seperti ini ini yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat dudukan lampu hias akril lampu LED kemudian kita cari kabel yang untuk menyambungkan lampu dengan konektor setelah itu kita solder dari bagian yang perlu kita solder kemudian kita perlu yang namanya adaptor untuk menghidupkan lampu LED ini jadi dudukan akrilik itu seperti ini untuk belakangnya seperti ini ini untuk tempat wadah dari lampu LED kemudian yang ini untuk wadah dari konektor sendiri jadi dudukan akrilik itu seperti ini ini belakangnya kita tutup pakai triplex saja kalau kalian yang punya inisiatif lain ya boleh saja jadi untuk belakang penutupnya terserah kalian saja seperti apa selanjutnya kita akan coba hidupkan lampu hias akriliknya untuk konektornya disini colokannya selamat menikmati nah itulah tadi cara saya membuat lampu hias akrilik bagi kalian yang ingin membuatnya yaitulah tadi caranya dari step by stepnya kurang lebih ya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati